Mami harus kerja dong. Terus kamu make up. Mami kerja nanti kamu bayar sekolahnya gimana gitu kayak misalnya dia itu dia beli susunya gimana gitu. Terus kayak dia akhirnya ngerti sendiri bun. Mami mesti pergi kerja ya dek Mami tinggal. Mami pergi kerja bisa beli mainan dong pulang ya. Iya. Casting sana sini, ditolak sana sini. Udah dateng bawa koper dibilang syuting ternyata diganti nggak jadi. Oh gitu. Nggak ada kontrak. Jadi kayak namanya juga kayak oh iya nih dipilih udah dateng bawa syuting. Oh ternyata nggak jadi. Hai guys ketemu lagi di konten maya alahil TV. Huha. Oke bintang tamu kali ini adalah seorang DJ. Masih aktif dong ya Una. Masih. Una selamat datang di rumah maya istianti. Makasih Bunda sudah diundang main ke rumah. Iya gimana gimana kamu. Katanya lagi baru sidang percerai pertama ya. Udah kedua sih. Udah kedua. Ya gugat berarti kamu ya. Iya. Kenapa akhirnya setelah. Nah ini aku pengen tahu. Setelah kamu kan banyak yang nanyain dulu nih ya kan. Terus kamu agak ngeles 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 dulu kan. Iya. Kamu udah setahun pisah rumah ya. Iya setahun lebih malah Bun sebenarnya. Kenapa nggak hari itu langsung tidak cerai? Karena kan gitu kan kita kan awalnya kan ya ada percekcokan gitu kan Bun. Terus kita pisah rumah. Terus dari situ. Ternyata aku katakan dulu. Berapa tahun menikah? Empat tahun. Empat tahun. Oke lanjutkan. Terus abis itu sempat ada proses pertemuan juga sih Bun sama keluarga. Mediasi ya. Cuman kayak belum nggak dapat kliknya gitu. Akhirnya solusinya kayak ya tidak terpecahkan gitu kan Bun. Terus ya udah akhirnya kita masing-masing healing masing-masing gitu Bun. Sampai lama gitu. Terus ya sempat nggak komunikasi lama juga. Tadinya sih akunya sih ya udah kalau nggak mau komunikasi nggak apa-apa. Kan ada ego juga kan Bun. Ya udah lah nggak apa-apa kalau nggak mau komunikasi. Cuman kesini kesininya aku tuh ngerasa kayak Wah ini kan ada anak juga kan Bun. Terus ya emang harus diselesaikan gitu. Itu juga aku yang tadinya ego juga berusaha untuk melunak sih Bun. Kayak mau hubungi gitu kayak gimana nih kita mau prosesnya kayak gimana. Oh yudah ntar itulah Bun sempat juga ada kayak ya kasar itu kayak lempar-lemparan buku gitu loh Bun. Yang kamu ya udah nih kan katanya kalau misalkan yang pihak yang cowok kan akan lebih cepat ya Bun gitu kan. Sama aja sih kalau yang cowok gogot kalau yang cewek banding juga nggak bisa juga cepat. Iya kan Kak desa sedikit ya udah biar kayak cowok tapi lama akhirnya ditunggu lagi sampai akhirnya aku yang gugat. Nah kan kamu nikah 4 tahun nih sekarang. Apa yang memutuskan kamu oke gue pisah rumah nih? Kalau yang awal banget sih Bun karena kita emang setiap dalam diskusi Bun selalu memiliki jawaban yang pola pikirnya tuh selalu beda gitu loh Bun. Gitu ya? Iya terus kayak kan kita menikah cepat nih Bun kan. Dua bulan pacaran ya? Iya dua bulan pacaran terus nikah. Lagi indah-indahnya tiba-tiba memutuskan nih Kak. Iya terus punya anak. Jadi kan dengan aku yang udah merasa umurku cukup dengan aku yang merasa aku udah mandiri. Aku udah kerja dari lama gitu loh. Kita karakter tuh ternyata beda banget Bun. Contoh misalnya? Contohnya ya aku yang mandiri banget dari dulunya kayak nggak pernah jarang bergantung sama orang tua gitu ya Bun. Sedangkan dia yang selalu ada orang tuanya nge-backup gitu Bun. Terus pola pikir, plan masa depan, visi-misi ke depan. Karena aku merasa udah cukup umur nih Bun. Aku memang pengen menikah pada saat itu karena aku udah orang tua aku tuh udah keluarganya udah punya cucu semua gitu. Gitu. Terus ya udahlah gitu. Selalu berbeda gitu Bun. Pandangannya. Tapi bukannya setiap orang memang berbeda ya pandangannya ya? Ya tapi pada saat itu tuh kayak selalu terjadi perselisihan gitu Bun. Pasti ujung-ujungnya tuh kayak cekcok. Merasa kayak aku terlalu banyak menuntut. Gitu loh. Padahal sebenernya maksud aku tuh nggak itu. Plus juga keterbukaan-keterbukaan dalam pernikahan. Mungkin kita masih sama-sama muda gitu Bun. Kan ngerasa kayak... Suami urut apa? Di bawah aku bahkan Bun. Oh kamu umur? Aku sekarang udah 33. Wow. Kamu nampak muda ya? Suamiku 30 sekarang. Mantan suamiku. Jadi kayak... Belum masih suami dong kan? Belum diputuskan. Gitu loh. Tutup. Terus selalu kayak merasa punya privacy masing-masing gitu loh. Sedangkan kayaknya yang aku tahu yang selalu diajarin sama keluarga besar kayak pesan-pesan pernikahan kan kita harus saling terbuka gitu. Iya. Kayak nggak dapet juga gitu Bun. Terus ada banyak hal lah Bun akhirnya. Maksudnya privacy gimana ya? Kayak... Biasanya kalau misalkan dalam rumah tangga kita harus terbuka kan Bun. Keadaannya seperti apa. Ya mental kita seperti apa. Materi kita seperti apa. Kalau ini tuh masih saling yang kayak banyak gengsinya gitu mungkin Bun ya. Ya akhirnya kalau misalkan aku minta, aku dianggap seperti menuntur lagi gitu. Jadi ya udah. Visi-misinya kedepan juga. Berarti adjustmentnya emang ini ya. Mungkin bukan aku nggak ngerti ya. Apakah kalian itu tipe orang kamu harus begini-begini? Atau yang menurut saya lebih baik sih begini tapi ya terserah kamu gitu. Kayaknya saling ya maunya begini, maunya begini tapi masing-masing punya keinginan yang pengen sama-sama dipenuhi gitu. Iya, kadang-kadang pernikahan itu emang susahnya adalah merubah satu sama lain. Kadang-kadang padahal sebenarnya pernikahan itu bukan untuk merubah satu sama lain. Adalah untuk saling menerima pola pikir masing-masing gitu kan. Dan dicari tengahnya. Maksudnya kan gitu ya. Itu kalau pernikahan udah di atas umur 50 tahun atau 40 tahun kayak gue kali ya. Kalau masih muda mungkin masih ego kali ya. Mungkin sih bun. Tapi nah ada, kalau kamu tadi nikah terus kemudian punya anak. Ada gosip katanya kamu nikah hamil duluan nggak? Ya gimana ya bun. Soalnya ini kata netizen, aku kan baca sebelum ketemu kamu nih ya. Kamu nikah Agustus kalau nggak salah. Terus eh bulan apa ya kamu ya? Aku nikah bulan Juli. Juli, misalnya aku punya anak. Eh udah hamil gede gitu. Itu kan netizen sempet nuduh kamu yang nggak nggak. Kamu nanggepinnya gimana hari itu? Kalau aku sih jalanin, menjalaninnya aja sih bun. Aku nggak bisa ngucap dari mulutku langsung sih bun. Tapi aku tidak pernah merasa salah atau menyesal atas apa yang pernah aku lakukan. Hingga akhirnya aku seperti ini gitu. Malah aku merasa mungkin ini cara Tuhan untuk memberi jalan yang lebih luas. Pola pikirku yang lebih luas, pelajaran yang lebih banyak. Karena mungkin dulu aku childish banget. Terus tiba-tiba aku harus punya anak. Merubah aku secara drastis juga bun. Ya ya. Terus anak kamu sekarang nyari bapaknya nggak? Tinggal sama siapa sekarang? Sama Una. Sama Una. Tinggal nyari bapaknya nggak? Enggak sih bun. Enggak. Halo. Karena udah sempet panjang nggak bersama gitu lho bun. Tapi aku selalu mengingatkan kok bun. Kayak misalnya weekend gitu. Pada saat akhirnya pertama kali aku bawa dia ke rumah keluarga papanya lagi gitu. Kamu mau ke rumah papa, ke rumah nenek gitu kan. Ya mungkin dia masih bingung gitu ya. Tapi aku bawa bun. Aku dorong untuk bertemu gitu. Iya gitu ya. Aku dorong untuk bertemu. Walaupun setiap pulang. Ya nanya lagi juga nggak sih bun. Tapi aku tetep mengingatkan sih bun. Kayak weekend depan. Bahkan pernah sekali dalam jangka waktu lama saya yang telepon papanya untuk bilang. Hai ini nggak mau ketemu anaknya apa gitu. Ayo aku lagi sibuk. Tapi tolong waktunya gitu. Nah flashback lagi ke belakang ya. Katanya kamu kan dikejar 4 tahun sama Irsan ya. Irsan kan? Iya. Enggak gitu bun ceritanya. Jadi gimana tuh? Si Irsan nya nggak pernah kejar-kejar saya. Aku soalnya mbak. Nggak googling sih. Iya. Jadi ceritanya tuh dulu tuh. Saya tuh naksir lah sama papanya ini. Naksir saya suka banget gitu. Bapaknya dia. Bapaknya si Kairi. Oh maksudnya. Bapaknya Kairi. Iya sama Irsan gitu. Bapaknya kan. Naksir sama bapak ya. Bingung gue. Iya. Sempat kayak naksir deket. Terus ya emang suka lah gitu. Ya kayak. Ya ngejar-ngejar juga. Oh suka segala macem. Sempat di ghosting juga. Saya sama. Sama gitu. Bapaknya Kairi. Suka dulu. Kamu dulu nih suka. Iya. Karena kayak temen lama. Kan sering main bareng dulunya. Terus sempet lama nggak ketemu. Nah terus ketemu lagi. Nah itulah pun pacaran 2 bulan. Oh gitu. Jadi kamu yang suka sama dia. Yang kedua kali ya. Iya. Yang pertama kan kenali sebagai temen. Terus suka tuh. Terus di ghosting kan. Terus ketemu lagi nggak sengaja. Terus dianya yang eh una gitu. Gitu. Hasil kan eh ini yang dulu gitu. Oh gitu. Jadi sorry sorry. Jadi kamu dulu pernah nge-ghosting dulu. Iya. Nggak saya yang suka. Saya yang di ghosting bun. Oke kamu yang suka sama dia di ghosting. Terus habis itu kamu nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Terus ketemu lagi. Iya. Kejadian deh nikah gitu kan. Iya. Oh. Apa yang membuat kamu seneng banget sama dia. Apakah karena sesama DJ. Atau karena memang orangnya manis gitu. Manis juga bun. Terus temen-temennya tuh temen-temen juga orangnya asik gitu loh. Ya pokoknya indah-indahnya aja lah bun. Iya. Dua bulan sih pasti indah. Sampai tiga bulan. Sampai tiga tahun masih indah. Katanya loh ya. Aku baru mau tiga tahun coy. Sampai tiga tahun sebulan ini. Terus kayak yang asik masih pada nongkrong ngumpul. Happy terus gitu lah bun. Terus aku nggak pernah ngebayangin dunia pernikahan tuh seperti apa gitu loh bun. Gitu ya. Setelah pagi aku terus langsung punya anak kan bun. Wah itu tuh aku sempet mental aku sendiri itu sebenernya sempet gonjang-ganjing bun. Dimana waktu itu aku tuh baru juga rebrand aku punya. Rebranding aku punya DJ lagi naik-naiknya bun. Dan aku tetep kayak aku masih pengen kerja. Itu hamil empat bulan aku masih kerja bun. Ya terus. Masih pengen sangking egonya. Masih pengen tampil gitu kan. Terus akhirnya harus di rumah terus. Stress ya kamu? Pada saat kamu punya anak stress ya? Stress. Kamu kembali lagi ke dunia per DJ-an di anak umur berapa? Atau kamu udah nggak lagi? DJ di anak umur awal tuh udah tiga bulan aku udah mulai terbang sih. Oh tiga bulan setelah melahirkan ya? Setelah melahirkan. Tapi nggak terlalu sering. Diboleh kan ya sama suami ya? Boleh. Tapi mau sama-sama DJ sih ya? Kita sama-sama DJ lah. Iya. Saya tetep harus kerja bun. Tetep harus punya pemasukan. Tetep banyak hal yang harus dipertanggung jawabin soalnya. Gitu ya? Iya. Nah kalau sekarang kan lagi pandemi gini ya. Dunia per DJ-an yang aku tahu kan lagi mati nih. Iya. Kecuali mungkin kamu bisa live streaming ya kan? Atau misalnya kayak DJ Winky tuh di rumah sama bininya tuh gila-gilaan gitu. Halo semuanya sempat malam gitu kan. Awalnya sih sempat. Sekarang berhenti? Benar-benar berhenti? Enggak sih bun. Ini baru mau kerja lagi. Tapi dua tahun kemarin iya. Iya. Terus kamu dapat live dari mana? Dari Endorsan bun. Dari Endorsan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Endorsan terus sempat bikin jual-jual makanan bun. Kuliner. Jual minuman-minuman kesehatan gitu. Gitu ya? Coba-coba joinan sama temen buka coffee shop. Bikin produk kecantikan. Ya itu juga dipaksa karena pandemi. Sebelumnya aku sama-sama gak pernah kepikiran bun. Oh bikin produk kecantikan? Iya bikin produk kecantikan rambut. Make up atau apa? Oh rambut, laku. Lumayan bun. Lumayan jual. Beneran loh ini soalnya kadang-kadang kita punya media sosial kan punya platform. Kan kita bisa jual disitu ya kan. Kita punya followers. Which is aku juga melakukan itu. Jadi ya Alhamdulillah gitu kan. Iya lumayan banget ya buat tambah-tambahan. Tadinya waktu sebelum pandemi aku gak kepikiran sama sekali. Yang cuman kayak ngerasa DJ itu pemasukan terbesarku. Yaudah aku terbang-terbang-terbang aja. Iya. Kamu merasa hidup kamu dulu kan aman-aman aja nih. Ya kan terus menikah. Turning point kamu ini kan balik titik terendah kamu ya? Atau biasa-biasa kamu menghadapi peceraihan? Iya sih bun. Sekarang tuh mulai muncul perasaan kayak aku ini sanggup gak ya gitu. Kadang suka muncul gitu bun. Kadang kayak ngerasa sama pekerjaan-pekerjaanku ini aku bisa ya gak ya ngejalanin ini semua. Apalagi kalau ngelihat anak bun. Lalu sih sih saya pengen ngerasa tuh pengen jadi ibu yang sempurna. Walaupun gak ada yang sempurna ya bun. Gak ada yang sempurna. Tapi pengennya tuh yang selalu ada di dekatnya. Selalu bisa melihat tembu kembangnya. Pengen memberikan apa yang dia mau. Pengen mewujudkan cita-citanya nanti gitu. Tapi aku tuh gak bisa selalu ada di sebelahnya. Aku tuh harus tetep kerja. Harus kemana-mana ninggalin. Terus dia sendiri gitu. Amasnya apa berarti kalau dititipin? Ada saudara. Kadang kalau lagi ada mama disini dititip. Oh mama asli mana? Medan. Oh Medan. Anak batok ini. Iya. Kadang dari umur segini aja saya tuh selalu ucapin ke kairi gitu. Kay, misalkan gak gimana sekolah. Kamu tuh harus aja di sekolah. Kamu tau gak? Mami itu gak selalu ada di sebelah kamu nanti. Kamu mau gitu. Di sekolah gak pinter. Nanti kamu besar mau jadi apa. Aku bilang. Dan kan udah selalu ngomong uang itu dari sekarang. Padahal umurnya masih 3 tahun lebih sedikit gitu. Terus kayak mau pergi. Mami mau kerja gitu. Nangis gitu. Kamu harus kerja dong. Terus kamu gak mau kerja. Nanti kamu bayar nge sekolahnya gimana gitu. Kay, misalnya dia. Tadi dia beli susunya gimana gitu. Terus kayak dia. Akhirnya ngerti sendiri bun. Kay, Mami pasti pergi kerja ya dek. Mami tinggal. Mami pergi kerja. Musa beli mainan dong pulangnya. Iya. Padahal anaknya sederhana bun. Saya gak pernah ngajarin sesuatu yang mewah. Mami sebenarnya kepengen gitu. Ngeliat kayak teman-teman. Oh anaknya gini-gini. Selalu muncul kayak ngebandingin diri sama orang lain. Tapi enggak gitu. Kayaknya anakku gak boleh gitu deh. Selalu ngasih yang sesuatu yang dia pengen aja gitu. Ngasih ini dibeliin mainan online aja udah. Makasih Mami. I love you gitu. Ya ampun. Tuhan gitu. Semoga anakku hatinya sesederhana ini terus gitu. Semoga dia jangan lakukan sukses. Biar dia setau capeknya kerja bun. Tau gitu. Terus dari SMA juga aku itu udah mulai kerja gitu. Pengen ngasih sesuatu. Biar anak itu gak terlalu capek. Itu kan seninya hidup kan begitu ya. Anak harus capek gitu. Aku sendiri juga sama anak-anak ini. Walaupun misalnya kita bisa kasih uang. Tapi aku bilang gak mau cari aja sendiri. Karena anak-anakku laki-laki kan. Karena mereka begitu nanti aku meninggal kan mereka harus bisa fight. Memang gak boleh dimanjat juga itu. Iya. Palingnya dia melihat gitu kan. Kan nanti bakal jadi cermina. Kadang saya juga masih banyak kurangnya bun. Masih suka banyak ngelakuin kesalahan juga. Kamu menyesal gak? Atau kamu ada feeling bersalah gak? Rasa bersalah sama anakmu karena percaraan ini? Pasti ada sih bun. Tapi seiring perjalanan waktu. Itu akan berusaha ngajarin dia untuk mengerti. Dan aku gak pernah memaksa dia untuk melakuin apa yang aku masuk penuhnya sih bun. Dari sekarang juga udah diajarin memilih gitu. Gak pernah juga untuk ya membuat dia membandingkan atau mencari-cari kesalahan antara aku dan si papanya gitu. Tapi hubungan kamu sama mantan semua masih baik kan? Baik. Masih baik kan? Itu pernikahan yang bagus sih. Maksudnya walaupun bercerai tapi masih baik untuk anak-anak ya? Iya. Nah. Selalu berusaha untuk mengingatkan sih bun. Iya. Kepapanya. Apa titik terendah kamu dalam hidupmu yang paling kamu sedih banget? Aku tuh mengalami naik turun grafik kehidupan berkali-kali ya bun. Jadi kalau dibilang titik terendah banget, aku pun kehilangan jati diriku berkali-kali bun. Misalnya? Misalnya dari mulai dari mulai masa pertumbuhanku dari keluarga gitu loh. Dari orangtuaku yang tadinya pernah dalam posisi yang di atas banget. Terus harus berbalik. Udah pernah bun. Ada masa saya SMA gitu. Terus abis itu gak pahit cita-cita. Kan aku merantau bun dari Medan ke Jakarta. Itu bener-bener pengen jadi artis. Emang pengen ya mewujudkan cita-cita yang selama ini di Medan kan suka ikut tampil, modeling, foto dan lain-lain. Lu pengen main sinetron nih gitu. Itu perjuangannya juga panjang bun. Casting sana-sini, ditolak sana-sini. Udah dateng bawa koper dibilang syuting ternyata diganti, gak jadi. Oh gitu, gak ada kontrak. Jadi namanya juga kayak, oh iya nih dipilih, udah dateng bawa syuting, oh ternyata gak jadi. Udah pernah gitu loh kayak. Jadi pada saat ngambil DJ, ini juga suatu ketidak sengajaan. Malah sesuatu yang diusahakan itu malah kayaknya pengen main sinetron, mainin ini tuh gak kecapai-capai gitu. Pas malah iseng nge-DJ, terus ikut casting, main di acara dasyat, gabung di manajemen, nah itu sempet naik bun. Nah terus selesai itu kan dasyatnya selesai tuh, ganti konsep dan lain-lain. Aku rebrand kan bun. Rebrand tuh ternyata gak se-hype dulu. Nah itu mentalku juga jatoh juga tuh bun. Juga berpikir terus rebrand naik-naik-naik terus aku harus nikah. Nah disitu tuh yang paling kaget banget. Terus punya anak, ini gimana nih aku bisa gak ya jadi ibu? Tapi aku tetep pengen wujudin cita-citaku gitu. Disini tuh sampe detik ini tuh masih suka mengganggu pikiranku bun. Gitu ya? Pada saat aku mau pergi keluar kota, mau terbang, terganggu lagi tuh mau ngeset lagu aja bun. Itu tuh kayak harus mandangin laptop sampe, aduh kok ngapain nih? Sempet gitu bun kayak, aduh bisa gak nih, bisa gak? Ibu ada detektor. Iya bisa gak nih, bisa gak nih gitu. Belom lagi udah di atas panggung gitu. Yang tadinya kalau dulu, wah emang naik selanjutnya. Sekarang ngeliat klub di depan tuh, itu muncul tuh. Mereka suka gak ini laguku? Mereka seneng gak ya sama penampilanku? Aku ini masih oke gak ya? Suka begitu ya? Masih suka gitu. Muncul hal-hal gitu tuh. Kalau aku dulu gak gitu. Aku dulu waktu jaman dulu kan lagi musim-musimnya breakbeat tuh. Aku waktu itu elektro tuh belum naik-naik banget kan. Aku hantem aja tuh elektro-electro. Orang misalnya ganti breakbeat atau Dutch house gak. Dalam hatiku gila nih orang gak tau tren baru ya. Ini bakalan naik nih. Iya, iya. Aku sempet, tapi aku bodo amat. Iya dulu bohongan minggu jangan gue ya lagu-lagu gue. Tapi lagu-lagunya komersial semua ya. Tapi kan tetep orang-orang yang senengnya breakbeat, yang agak-agak fungkot gitu. Mereka gak masuk ke elektro yang agak berisik menurut mereka. Jadi ya aku tabrak-tabrak aja dulu sih mainnya. Tapi itu kayak secara mentalis sih. Walaupun sebenarnya begitu turun. Wah Kakuna keren banget. Wah Kakuna bagus banget. Terus kayak oke gitu. Kayak relax. Oh ternyata gak seburuk yang aku pikir nih aku gitu. Ya kadang dikuatkan sama hal-hal yang tak terduga. Seperti kayak misalnya ada orang-orang. Ih bagus tadi mainnya. Ih ini ini. Oh ternyata bagus ya. Oh itu cuma ada di pikiranku ya. Sering gitu bun. Sekarang ya gitu loh masih suka terbayang-bayang sama hal-hal yang sebenarnya tuh kayak overthinking gitu bun. Ya jangan dipikirin. Kadang-kadang manusia tuh lupa kalau kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi tuh gak perlu. Itu bomong energi kan. Malah jadi galau, gelisah, heran. Itu emang aku selalu bilang sama jangan terlalu dipikirin. Yang paling betul gak usah mikir. Yang belum terjadi jangan dipikirin. Iya bun suka gitu bun. Kadang kayak sebelum tidur gitu. Gak tau tuh kayak mikirin, aduh nanti ini gimana ya kalau misalkan anak aku nanti tiba-tiba di umur segini maunya ini itu. Atau kayak gimana ya kalau kerjaan besok ternyata penampilanku gak se-oke ini. Atau gak bisa tidur karena itu udah jam tiga gitu. Wah ganggu banget. Jadi emang jam tiga pagi ini jam sore. Kita kan biasanya dulu tidur jam tujuh pagi. Iya kan? Iya cuman. Anak kamu sempet minta adik gak? Minta kakak bun. Oh kakak lu? Kok minta kakak? Lucu ya bun. Jadi karena dia paling kecil diantara temen-temennya dikomplet. Dia tuh ngerasa disayang gitu sama kakak-kakaknya. Terus pernah satu hari dia lagi mau tidur gitu. Terus tiba-tiba nangis. Lalu saya bingung. Loh kenapa dek kok nangis? Aku pengen punya kakak. Aku pengen punya kakak. Loh kenapa? Iya ada main sama-sama. Tapi pengen punya kakak buat main. Bingung kan? Oh iya nanti ya nanti di cari temennya. Nanti kalau misalnya ada kakak main bareng. Tapi kok kamu minta kakak ya? Orang minta adik. Tapi anakku tuh sweet banget loh bun. Jadi kayak pernah lagi tidur aku tiba-tiba dibisikin di kupingku. Mau dipeluk gak? Gitu. Iya iya iya. Suka yang aduh gitu. Ayo mau dong terus peluk gitu. Iya iya. Tapi untungnya anak sama kamu ya. Iya. Tapi sejauh ini support keluarga seperti apa dalam menghadapi perceraian ini? Hmm supportnya. Hmm mereka sih menyerahkan ke anaknya. Anaknya ya? Iya terus paling ya di. Maksudnya kedua belah pihak keluarga udah nyerah nih. Udah akhirnya yaudah biarin aja deh cerai gitu. Diserahin ke anak-anaknya. Terus siap paling disupport. Dikasih tau kayak ya sebagai ibu posisinya harus seperti apa gitu. Apalagi dalam posisi misalnya single parent gitu ya. Hal-hal apa yang harus dijaga gitu sih paling gitu aja. Oke terakhir. Kalau ini kamera adalah anak kamu. Dan suatu saatnya nonton ini. Apa yang ingin kamu sampaikan ke anak kamu? Hmm. Hi Kak Iri. Mami disini sekuat tenaga semampunya akan berjuang untuk kamu. Mami disini apapun yang kamu pilih nantinya setelah kamu dewasa. Mami harap juga adalah keputusan yang terbaik. Tidak memihak pada siapapun. Harus jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan minta maaf kalau misalnya banyak hal yang ternyata tidak sesuai sama keinginan kamu. Tapi harus terjadi. Terima kasih Una. Moga-mogaan percaranya dilancarkan. Tapi kalau memang masih jodohnya adalah Mas Irsan. Insya Allah bisa kembali lagi. Tapi kalau memang harus berpisah sudah disitu jodohnya cuma mampir aja. Mudah-mudahan hubungannya tetap bersilaturahmi dengan baik. Bersama anak-anak juga hubungannya masih baik. Mudah-mudahan kamu juga kuat. Karena gak mudah lo jadi janda. Ada enaknya jadi janda. Ada enaknya jadi janda. Ada enaknya menikah. Ada enaknya menikah. Ada enaknya juga menikah. Jadi 50-50. Jadi ya kekuatin yang sabar. Pokoknya apapun yang terjadi kembalikan semuanya sama Tuhan. Thank you Una. Udah dateng ke rumah maya istianti. And see you in the next content. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.